Menitahusus atau Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut terkait penyusunan Perda Trantib Um Linmas sebagai amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pimpinan Manitia Khusus Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat atau Pansus 3 Trantib Um Linmas dari Yusdolok Saribu dan Imas Masito bersama anggota Yusuf Buat menerima kunjungan kerja dari Satuan Polisi Pamung Praja atau Sapo PP Provinsi Jawa Barat di Ruang Komisi 1 Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dimaksudkan untuk membahas Raperda Trantib Um Linmas yang sebelumnya diajukan oleh Sapo PP Provinsi Jawa Barat. Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub Sapo PP Provinsi Jawa Barat Reni Ambarsari mengatakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Sapo PP sebagai unit dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah atau Raperda. Oleh karena itu, Sapo PP bersama DPD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menyusun Raperda tersebut. Pembahasan naskah akademik dan observasi lapangan terus dilakukan ke setiap Kabupaten Kota di Jawa Barat untuk mengoptimalkan Raperda Trantib Um Linmas. Kami dari Pol PP menunjukkan rancangan penyelenggaraan Raperda tentang penyelenggaraan Raperda Trantib Um Linmas. Itu adalah amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, di mana Pol PP sebagai unit atau OPD yang menyelenggarakan penegakan peraturan daerah. Itu amanat Undang-Undangnya. Sehingga kami perlu melengkapi apa yang hukum untuk Pol PP dan bertindak, yaitu dengan membuat Raperda tentang penyelenggaraan Trantib Um Linmas. Di tempat terpisah, Ketua Pansus III Didin Supriyadin menilai Tupoksi Sapo PP sangat berat yang salah satunya harus menjadi penyelenggara penegakan perda di Jawa Barat. Sehingga diharapkan dengan Raperda ini dapat memberikan penguatan dan pengamanan aset daerah dan Tupoksi Sapo PP lainnya, sehingga kesejahteraan dari anggota Sapo PP di Jawa Barat. Selain itu, untuk menguatkan Tupoksi Sapo PP di Jawa Barat juga sebagai penegakan perda dan pengembangan serta kompetensi dari Sapo PP secara personal. Pembahasan Pansus III terkait dengan Raperda penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan masyarakat dengan Sapo PP Kabupaten Bekasi berjalan sangat baik. Tadi banyak masukan-masukan yang bisa menambah hasanah penyempurnaan Raperda ini, baik itu menyangkut kelembagaan, menyangkut anggaran, menyangkut personilnya, SDM. Saya kira tugas dan fungsi Sapo PP kan juga cukup luar biasa berat sebenarnya. Dan makanya kami dari provinsi Jawa Barat berusaha untuk memayungi dalam bentuk perda ini agar semuanya bisa terpenuhi begitu harapannya. KUMAS DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.